Hai hiduplah Indonesia Raya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area D31 media Oke bro jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race kedua Asia Talent Cup di sirkuit mandalika pada tanggal 13 November 2022 ya pembalap Indonesia Veda Eka Pratama lagi dan lagi dan lagi memecahkan rekor untuk Asia Talent Cup sebagai pembalap muda yang mampu juara dan hari ini pun dia juara lagi jadi dia back-to-back juara satu di sirkuit mandalika di ajang Asia Talent Cup ini sangat menarik banget karena usia dia belum menyentuh 14 tahun pada perhari ini dan nanti dia baru menyentuh 14 tahun di akhir-akhir bulan ini November 2022 dan Veda Eka benar-benar cukup-cukup lagi dan lagi memperlihatkan strategi yang sangat ciamik banget kalau buat saya pribadi karena dia start dari pole position namun di awal-awal lap itu dia sempat keteteran ke posisi 7-6 gitu tapi dia enggak masalah ketika lap ke-3 Veda Eka masih berada di posisi 6 dan di posisi tiga tuh ada pembalap Indonesia itu Andri Suwanto dan lap ke-5 Veda Eka sudah berada di posisi kedua ini kita benar-benar wow benar-benar gimana caranya tiba-tiba dia bisa overtake satu persatu dan dia langsung bisa berada di posisi kedua di belakang Hakim Danis dari Malaysia yang berusaha untuk bisa juara di race kedua ini dan ketika lap ke-6 Veda Eka Pratama sudah berada di posisi satu ini buat saya pribadi wow dia langsung bisa lagi dan lagi cepat banget dan menyesuaikan diri untuk bisa mempertahankan lap time dan benar aja seperti kemarin juga 9 laps to go dia langsung bisa seperti getok palu dan dia mengamankan lap time-nya secara konsisten atau respacenya untuk meninggalkan lawannya hingga Hakim Danis yang tadinya bisa mengikuti Veda Eka Pratama enggak bisa ngikutin lagi dan harus mengamankan posisi duanya aja Veda Eka langsung meluncur sendirian di depan di posisi pertama yang menariknya kalau buat saya pribadi seperti Veda Eka ini memiliki strategi yang benar-benar seperti ini banget dia bisa di lap-lap awal dia enggak terlalu nge-push tapi setelah dia merasa oke dengan ban dan set up-an itu benar-benar harus dimiliki seorang pembalap yang benar-benar oke karena dia harus bisa mengetahui kondisi ban kondisi motor kapan harus dipush kapan motor harus di bertahan aja enggak perlu dia terlalu nge-push hingga mengalami hal yang tidak baik seperti crash dan benar aja dia langsung bisa jauh dari posisi dua dan benar-benar kalau buat saya sebenarnya sih agak ngeri dia takutnya harus sampai jatuh atau crash karena dia terlihat banget neken banget untuk bisa juara dan meninggalkan Hakim Danis di posisi kedua dan pembalap Indonesia lainnya Diandra Trihardika mengalami crash dan hasil akhirnya seperti ini oke hasil restnya seperti ini Veda Eka Pratama menjadi juaranya dengan gap yaitu 4,4 detik dari posisi kedua Hakim Danis dari Malaysia yang berhasil mengunci gelar juara Asia Talent Cup 2022 di race kedua kali ini di posisi ketiga ada Sinya Ezawa dari Jepang dengan gapnya 14,9 detik oleh Veda Eka Pratama jadi kita bisa lihat rombongan kedua itu sebenarnya Sinya Ezawa hingga posisi ke-13 ya dan di posisi keempat ada Raikat Yusuf Adila dari Indonesia di posisi ke-5 ada pembalap Malaysia Havi di posisi ke-6 A Andris Wanto dari Indonesia juga di posisi ke-7 pembalap Australia Thompson di posisi ke-8 Genmi dari Jepang di posisi 9 pembalap asal Thailand kemudian kita lihat di posisi 10 pembalap Australia Nikolis di 11 ada pembalap asal Thailand 12 Amon Odaki dari Jepang 13 Wakamatsu dari Jepang 14 ada pembalap asal Thailand di 15 ada pembalap asal Thailand 16 ada pembalap asal Malaysia dan di 17 pembalap wildcard Indonesia yaitu Deksa Amer Alvarezau dan di posisi ke-18 pembalap asal India itu Kuantil yang memiliki gap dengan Fedega Pratama yang juara itu 1,02912 detik ya jadi cukup jauh juga dan yang tidak finish ada dua pembalap yaitu Diandra Trihardika dari Indonesia dan pembalap asal Malaysia yang sebenarnya kena black flag yaitu Vares Putra ya jadi sebenarnya Vares Putra ini motornya mati dan ketika start itu diindikasikan dia tidak menjalani start dengan cukup benar ya oke kita lihat kelas main akhir Asia Talent Cup 2022 seperti ini Hakim Danis dari Malaysia memuncaki kelas main akhir Asia Talent Cup 2022 dengan 187 poin dan dia aman dari kejaran sinya Ezawa dengan 177 poin saja dan Fedega Pratama naik ke posisi 3 dengan 141 poin di posisi keempat ada Ganmi dari Jepang di posisi 5 ada Thompson dari Australia dan di 6 ada pembalap asal Qatar Al-Sauti dan di ketujuh ada Ambon Odaki dari Jepang di delapan ada Reikat Yosef Vadila dari Indonesia di sembilan ada pembalap asal Jepang Wakamatsu kemudian di posisi ke-10 pembalap asal Thailand dan di sebelas ada Nikolis dari Australia posisi 12 ada Andri Suwanto dari Indonesia dengan 59 poin di 13 ada pembalap Malaysia Havi di 14 di Andra Trihardika dengan 42 poin di 15 Hores Putra 16 ada pembalap Thailand 17 pun pembalap Thailand lanjut di posisi 18 ada pembalap asal Malaysia Emil Izzar dan di 19 pembalap Australia 20 pembalap India Quintal 21 Zachary Akbar yang waktu Mandalika 1 menjalani wildcard dan dia mengantong 4 poin 22 pembalap asal Vietnam 23 pembalap asal Thailand oke sebelumnya saya ingin kasih tau bahwa Youtube telah memberikan kemudahan kepada konten kreator dan juga viewers untuk saling support kini telah ada fitur SuperTanks atau terima kasih kalian bisa mendonesikan uang-uang kalian yang bingung mau dikemanain kepada RYD31 Media kalian bisa pilih nominal mulai dari 20.000 hingga 500.000 dan melakukan pembayaran sesuai yang kalian miliki karena yang jelas dari SuperTanks ini RYD31 Media berniat agar bisa mengupdate dari peralatan-peralatan yang ada agar kalian bisa lebih nyaman lagi nonton channel di RYD31 Media audio visual pengen banget diupgrade agar lebih oke dan lebih nyaman bukan buat yang aneh-aneh bukan buat yang lain-lain yang jelas buat kalian semua di channel RYD31 Media oke mungkin seperti ini aja hasil race dan juga kelas main akhir Asia Talent Cup 2022 telah usai dan terima kasih buat kalian semua yang telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir dan selamat buat Fedega Pratama telah meraih 2 kali kemenangan di sirkuit Mandalika Indonesia back-to-back race 1 dan race 2 di tanggal 12 November dan 13 November 2022 dan juga selamat buat Andris Wanto Rekat Yusuf Fadila yang telah juga sukses meraih posisi terbaiknya di race kali ini sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye